apalagi bersama saya sandro jabrik wong ganteng sakdu nyoh mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena dalam percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube iya mbak? aku kudupi ya iya, iya mau buat youtube ya mas aduh tapi ya gak apa-apa biasa tinggal omong-omongannya kok isin aku lah lah apa kok isin wong kelaben kok isin mudah baru isin rupanya orang itu kok gimana? aku kudupi lagi yang tadi diomongin itu loh mas sampe mau nikah dengan orang amrik terus beda data dokumen apa yang beda? cerah cerai sama? cerah cerai sama buku nikah gampang oke gampang saya cuma tanya aja gini itu urusan gampang dan mudah sekali untuk urusan itu sekarang persoalannya gini calonnya sampean ini domisilinya dimana? dok dok US bahasa Indonesia mbak domisilinya di US terus tinggalnya juga di US iya terus mau menikah di Hong Kong iya kenapa gak menikah di US aja sampean dibawa kesana bawa undangan tapi masalahnya surat cerainya yang gak sama masih iya enggak maksud saya kan menikahnya mending di Amerika biar sampean bisa jadi warga negara Amerika ten tinggal di sana enak sampean pertanyaanku begini kan dia di Amerika terus di Hong Kong dia tidak bekerja tidak apa-apa sampean menikah hanya menikah tok sampean gak bisa dapat dependennya dan pernikahannya itu ada di Hong Kong bukan di Amerika penikahan di Hong Kong apakah mereka termasuk bisa disahkan apa enggak itu yang aku belum tahu aku gak dapat info jadi artinya sampean itu cuman nikah-nikah aja tapi kelanjutan berikutnya dia tinggal balik kesana lagi terus biye ya ini aku berpikiran yang berbeda loh ya sampean yang tahu saya cuman kepingin kalau memang sampean menikah disana dan dia tinggal disana ya biar sampean bisa dibawa kesana begitu tapi sampean bisa gak ngubah maksudnya ngubah surat atau nikah ya itu gampang oh gampang sampean nonton kontenku baru tak sampean nonton kontenku yang lama-lama sampean kenal baru sama saya jadi Neo begitu bertanyanya baru nonton aku masih makanya kenali dulu manusia ini bener apa enggak gitu loh pahami dulu kalau udah dilasa sampe nonton beberapa kontenku itu cara berpikirnya keren anak ini oke sudah lah lah baru putuskan paham gak saya bukan orang yang enggak begitu semakin sampe kenal dan tahu saya itu semakin sayangnya lebih enak memproses orang karena kan kita membantu dan memproses orang kalau kita enggak kenal orangnya bener gak enggak cek dulu ya cek cek detail Sandro Jabrik Sandro ini sopo Sandro ini lapo hmm oke ya begitu ya oke siap terima kasih yuk bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya dijanjikan untuk dinikahi ya kemarin ada juga dari Austria mau dinikahi juga sudah suruh ngurus-ngurusin dan yang ngurus dia yang ngurus kalian gitu loh jadi orangnya yang disana ya kan kitanya yang disuruh ngurus-ngurus disini ini kan pertanyaan buat saya ya kan saya gak ngerti hubungannya sampai sejauh mana seorang wanita ini dengan pria yang ada di luar sana ya sekali lagi kalau memang dia mau menikah ya silahkan dia datang kesini terus yang kedua kalau dia domislinnya tidak di Hongkong kenapa dia ngajak nikah di Hongkong kenapa gak di negaranya dia lebih enak kan di negaranya dia sampai diajak dikasih undangan sampai dapat visa Amerika terus menikahnya di Amerika biar sampai dia diuruskan untuk tinggalnya disana ada beberapa contoh teman-teman kita yang ada di Belanda mereka menikah tidak di Hongkong walaupun ex Hongkong kenalnya di Hongkong satunya kenalnya di Polandia atau dimana di Belanda dibawa ke Belanda pulang dinikahin ya sekarang tinggal di Belanda kalau bisa itu yang begitu teman-teman kalau semen dinikahin di Hongkong apakah apakah merit registernya Hongkong itu bisa diterima nanti di Amerika untuk diajukan visa nya kan lebih enak langsung Amerika aja kalau yang menikahi kita warga negara Amerika ini cuman pemahaman saya ya karena yang terjadi hubungan kalian dengan mereka itu ya kalian sendiri bukan saya tapi alangkah baiknya jangan menikahnya di Hongkong menikahlah bener-bener disana di negaranya mereka undangan nikahnya ada semuanya resmi capnya ya juga cap negaranya sana jadi kalian itu akan tenang karena habis itu kehidupan kalian akan ada dimana itu loh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa menikah itu tujuannya kemana sih untuk keperbaikan tarap kehidupan jadi jangan cuman menikah itu hanya sebagai simbol nah ini contohnya sekali lagi menikah masal di Taiwan aku kok langsung bahas ke Taiwan karena ini persoalan menikah-menikah sih yuk langsung ada hubungannya kok kebetulan ini lagi rame menikah di Taiwan pengen apa ya enggak kok pengen ya cuman kita lagi ngomongin anak baru mau nikah ya kan calonnya di Amerika ya kan nah kita ngomong menikah di Taiwan nah asal usulnya wong Indonesia dan podo wong Indonesia nih langkut di tengah raya anak bojone apa anak Indonesia kok morong-morong yang Taiwan menikah ya itu loh teman-teman nah bisa jadi nanti warga negara asing sana datang sama-sama menikah disini eh ternyata di negaranya sana punya istri apa enggak bong kok cocoknya guys itu loh guys sekali lagi jangan main-main dengan sebuah pernikahan ya iya kan jadi cek cek dati cek dati bojone wong terus sampai nikahi come on guys gitu loh jadi jangan walaupun kalian itu pasangan kalian bule pasangan kalian wongkong pasangan kalian orang-orang yang kalian anggap ya inti ini yes dia pokoknya nanti bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat saya lah wis cinta kok kita yang melok ngurusi biarkan dia yang ngurusin dia yang mau kok dan kalian ini perempuan saya menjaga harkat dan martabat kalian sebagai perempuan makanya aku ngangkati telepon ngerungok noong susah-susah karena mumet-mumet enak ya masalah kan kayak gitu loh temen-temen sekali lagi ya pikirkan baik-baik menikah dengan orang-orang di luar sana terus kenali online aduh guys come on guys please ayolah kita nalar saya tidak mendiskreditkan mbaknya tadi ya pokoknya saya tidak tidak mendiskreditkan siapapun disini tapi saya cuman ingin berpesan please ayo berpikirlah lebih jernih pakai akal logika kalau katanya adi armando gunakan akal sehat biar negara kita selamat keep stay tune my youtube channel and see next video bye bye